Intro Oke, kita akan lanjutkan part kedua Masih tentang paralelogram Yaitu tentang rectangle atau persegi panjang Oke, rectangle atau persegi panjang Nah, kita akan lihat definisinya dari lebih dahulu Sebuah persegi panjang memiliki 4 sudut siku-siku Jadi, itu adalah definisinya dari rectangle Nah, yang berwarna kuning ini adalah contoh dari persegi panjang Mana sih bagian yang siku-siku? Yaitu yang bertanda ini ya Ini adalah bagian yang siku-siku Apakah persegi panjang adalah jajar genjang? Jadi, mengapa sih? Kok tadi kita membahas mengenai jajar genjang ya? Jadi, sebenarnya benar Persegi panjang ini adalah jajar genjang juga Tapi, persegi panjang memiliki properti Yang mirip ya dengan jajar genjang Mengapa? Karena ada bagian yang sejajar juga Ada diakonannya juga Dan sudut yang berdekatan Itu juga bersuplemen Jadi, kita bisa juga katakan bahwa Persegi panjang itu adalah jajar genjang Jadi, mana saja sih? Tadi kan sifat pada jajar genjang Kalau kita lihat pada summer tadi ya Jajar genjang itu memiliki opposite side yang paralel Atau sisi yang berhadapan atau berlawanan itu adalah paralel Kemudian, karena paralel Maka opposite side-nya itu juga kongruen Lalu, opposite angle-nya juga kongruen Lalu, consecutive angle-nya juga saling suplemen Nah, ini kan 4 bagian ini adalah Yang dimiliki oleh jajar genjang Lalu, diakonannya juga saling memotong satu sama lain Jadi, 5 bagian ya sebenarnya Ini adalah bagian dari jajar genjang Kalau begitu, kita bisa juga katakan bahwa Persegi panjang itu sama Seperti jajar genjang Karena properti-properti kelima properti ini juga sama Tapi, apa sih yang membedakan? Tentu persegi panjang ini memiliki keunikan ya Keunikannya itu apa? Kita bisa lihat pada sudutnya Sesuai definisi bahwa persegi panjang ini memiliki 4 sudut yang siku-siku Tapi, kalau jajar genjang kan tidak selamanya siku-siku Begitu loh Jadi, ini adalah ciri khas dari persegi panjang Begitu Nah, sekarang properti dari rectangle atau properti dari persegi panjang ya Jika sebuah persegi panjang adalah jajar genjang Maka, diakonannya juga kongruen Jadi, kalau persegi panjang adalah jajar genjang Maka, diakonannya juga kongruen Diakonannya yang mana? Yaitu AE BI DI Dan IC Jadi, ini adalah sifat uniknya dari persegi panjang ya Semua diakonannya ini kan sama ya Yaitu AB AC Dengan BD ini sama Karena sama Maka, kita bisa dapatkan bahwa sebenarnya segitiga AEB Ini ya Ini adalah segitiga sama kaki Segitiga BEJ juga Segitiga DEJ Dan segitiga AED ini juga adalah segitiga sama kaki Ya, kalau kita balik If the diagonals of a parallelogram are kongruen Then the parallelogram is a rectangle Jadi, kalau diagonal pada sebuah jajar genjang itu kongruen Maka, jajar genjang itu adalah sebenarnya sebuah persegi panjang Masih di properti dari rectangle Nah, properti dari jajar genjang itu kan yang pertama opposite side-nya paralel Lalu opposite side-nya kongruen Oppose side angle-nya kongruen Ya, lalu sudut yang berburutan ya Atau consecutive angle-nya supplementary Dan diagonalnya bisex each other Nah, karena kita sudah tahu bahwa persegi panjang itu memiliki keunikan Jadi, kita bisa tambahkan yang bagaimana Jadi, jika tentunya kita tadi sudah membahas ya Diagonalnya sama Lalu, apanya lagi? Sudutnya Kita bisa tambahkan plus di sini Yaitu All angles are right angles Artinya Semua sudut-sudutnya Itu adalah sudut yang siku-siku ya Besar sudutnya adalah 90 derajat Makanya disebut sebagai right angles Dan diagonals are kongruen Atau diagonalnya adalah kongruen Yaitu AC dan ID Dan juga kita bisa tambahkan sebenarnya Segitiga yang berada pada persegi panjang Itu adalah segitiga sama kaki Ya, jadi segitiga kaki B, B, C, C, I, D, dan A, I, D Itu adalah e-se-se-se-triangle Atau segitiga sama kaki Jelas ya Jadi, ada plus-nya di sini Itulah mengapa Namanya itu bukan rectangle ya Eh, bukan paranologram ya Tapi rectangle Karena rectangle itu memiliki keunikan Yang berbeda dengan jajar genjang Nah, sekarang rectangle itu kan juga Bisa dicari Kelilingnya ya Keliling dan luasnya Jadi, the lesson of the area of rectangle Rectangle will cover the basics we did to use this formula Here's a short summary Jadi, summary singkatnya ya Jadi, kalau rectangle itu memiliki panjang ya Misalnya ditulis dengan P Kemudian width Yaitu dengan L ya Then we can find the area Jadi, kita bisa mencari areanya atau luas ya Sebenarnya mencari luas persegi panjang Caranya adalah kita kalikan panjang dengan lebarnya Jadi, ini adalah panjangnya Ini adalah lebarnya Ini rectangle Kemudian, kelilingnya adalah kita jumlakan semua sisinya ya Yaitu panjang tambah lebar Tambah panjang tambah lebar Karena panjangnya ada 2 Maka, 2 kali P dan 2 kali L Jadi, 2 kali P tambah Caranya adalah rumus keliling persegi panjang Nah, sekarang kita masuk ke pemuktian Ini adalah rectangle ABCD Kemudian, buktikan bahwa AC kongruen dengan DB Jadi, kita akan buktikan AC Berarti, diagonal AC kongruen dengan BD Kira-kira caranya bagaimana ya Karena yang diketahui adalah rectangle Jadi, kita bisa menggunakan sifat-sifat yang ada pada rectangle Dengan tidak melupakan sifat-sifat yang ada pada jajar genjang Oke, kita buat planningnya terlebih dahulu Seperti biasa Untuk memuktikan, kita bisa menggunakan kekongruenan pada segitiga Kita bisa gunakan segitiga BAD Mengapa kita menggunakan BAD? Karena kita akan menggunakan sisi yang panjang ini ya Kalau kita menggunakan segitiga yang kecil Ini tidak ada kaitannya Jadi, cari yang nyambung gitu ya Karena kita mencari sisi BAD dan AC Kita membuktikan yang sama dengan sisi ini Maka, kita gunakan segitiga yang besar ini ya Jangan segitiga yang kecil-kecil Jadi, cari yang sesuai ya dengan apa yang kita mau buktikan Jadi, kita gunakan segitiga BAD dan segitiga CDA Nah, ini adalah pembuktiannya Yang pertama, kita lihat pada AB Di sini AB memiliki panjang yang sama dengan CD Alasannya adalah apa? Alasannya adalah kita bisa gunakan alasan yang sama pada jajar genjang Di mana jajar genjang itu memiliki sifat sisi yang berhadapan Ini memiliki panjang yang sama atau kongruen Jadi, AB kongruen dengan CD Ini kan sudah masuk ke sisi ya Lalu, kita bisa gunakan sudut Sudut pada persegi panjang itu kan siku-siku kan? Masih ingat kan? Yang tadi ya Semua sudut di sini kan siku-siku sebenarnya Nah, karena kita ingin membutikan segitiga ini Berarti kan kita menggunakan sudut A ya Dan sudut C Atau bisa juga disebut sebagai sudut BAD Dan sudut BCD Nah, sudut BCD dan BAD Ini memiliki sudut besar-besar yang sama Itu berapa? Kalau di sini adalah sudut CDA ya CDA Itu sama dengan Oh, bisa juga sebenarnya Jadi, pada gambar ini Saya ingin menggunakan segitiga ini ya Dan segitiga yang ini Saya kasih tanda Berwarna biru juga ya Jadi, segitiganya yang berwarna biru ini Eh, segitiga yang berwarna merah ya Nih Kalau kita mau menggunakan yang Sebelah kanan ini ya Ini juga sebenarnya bisa Mengapa dia menggunakan segitiga BAD dan CDA? Sebenarnya ini adalah alasan yang paling cocok dan paling bagus ya Karena kita bisa menggunakan satu sifat di sini Menggunakan alasan refleksif yaitu AD AD memiliki panjang yang sama dengan AD gitu Jadi, dapatlah kita alasan yang ketiga di sini ya Jadi, kita bisa tunjukkan bahasa sebenarnya di sini adalah siku-siku Gitu Kalau kita menggunakan yang atas tadi sebenarnya juga bisa Oke, jadi sudut BAD menggunakan sudut CDA ya Both of them are right angles Jadi, kedua sudut itu adalah sudut siku-siku Jadi, kita punya satu sudut di sini Nah, kemudian satu lagi adalah sisi ya Yaitu sisi AD Menggunakan sisi AD Yaitu refleksif Nah, ternyata sisi Kita sudah dapat yaitu sisi sudut sisi Nah, karena sudah memiliki sifat sudut sisi ya Jadi, sisi sudut sisi Maka AC kongruen dengan DB Nah, maksudnya adalah CPCTC Itu bagian yang saling berkorespondensi pada segitiga yang kongruen juga adalah kongruen Atau akibat kekongruenan Begitu Nah, sekarang contoh Jika AE adalah 3X ditambah 2 Dan BE adalah 29 Maka, cari nilai X Masih ingat ya, ini kan adalah persegi panjang ya Persegi panjang memiliki diakonan yang sama Jadi, diakonan yang berada di sini juga sama Kalau begitu, kita bisa cari nilai X-nya 3X tambah 2 sama dengan 29 Jika X sama dengan 27 X sama dengan 27 Dibagi 3 Berapa? 9 Ya, benar Jawabannya adalah semwilpan Jika AC adalah 21 AC Berarti di sini ya AC 21 Maka, berapa B Yang kita cari adalah AC Berarti, kita cari EC-nya dulu ya Berarti, kalau mau mencari EC Sama dengan 21 dibagi 2 Itu berapa? 10,5 ya Berarti di sini adalah 10,5 Kita masih menggunakan selatnya sama ya Jika EC-nya 10,5 Maka tentunya EB-nya juga 10,5 Karena kan sama kaki tuh Ya, betul Ternyata 10,5 Lagi Jika sudut 1, 4X 4X Dan sudut 4 adalah 2X Maka cari Besaran sudut X Oke, kita bisa cari enggak ini ya Seharusnya bisa ya Karena ini pada satu segitiga Dimana besar satu sudut segitiga itu adalah 180 derajat Jadi, cara mencarinya adalah Ini kan sama kaki Kalau di sini 4X Karena kakinya sama Berarti di sini juga harusnya 4X Gitu kan Jadi, cara mencarinya adalah 180 derajat sama dengan 4X ditambah 4X ditambah 2X Berarti 80 derajat sama dengan 4X ditambah 4X ditambah 2X adalah 10X Jadi, X-nya adalah 18 Gitu Ya Jaminya benar sekali Jika sudut 2 adalah 40 Di sini 40 Dan Maka carilah sudut 1 3, 4, 5, dan 6 Jadi, diminta untuk mencari Besaran sudut 1 Sudut 1 ini ya Saya ringkari Sudut 3 Sudut 4 Dan sudut 5 Bisa enggak Sudut 2-nya 40 Berarti sudut 3 Juga 40 Nih, kita udah dapat 40 Sudut 1-nya berapa nih? Kalau di sini 40 Di sini 40 Kan total Di sini kan berarti 90 ya Berarti sudut 1 adalah 50 Karena kan siku-siku tuh Ya Jadi, di sini kan 50 Lalu sudut 4 Berapa? Kalau 50 Berarti kan di sini juga 50 ya Nah, total 1 segitiga kan 180 Berarti di sini 80 Lalu sudut 5 Berapa? Sudut kanan di sini 80 Kita bisa cari sudut 5 Sudut 5 dan 6 Yang banyaknya Nah, ini kan sebenarnya kan sudut yang berpelurus ya Ini sudut berpelurus kan 180 derajat Kalau sudut 4 80 Berarti sudut 5-nya adalah 100 Karena kan 180 ya Sudut berpelurus Berarti kalau di sini 100 Sudut 6-nya berapa? Ini 100 ya jawabannya Berarti Sesuanya kan 80 Jadi 80 dibagi 2 Karena kan sama kaki Berarti di sini adalah 40 Di sini juga 40 Maka sudut 6 adalah 40 Jadi kita sudah punya jump semua jawabannya Ini dia Benar nggak? 50 Benar ya 40 80 140 Ya Ternyata benar Oke Sudah ya Contoh lagi Jika AF AF adalah di sini ya 2X-10 Dan DF adalah 4X tambah 2 Carilah DB Nah, ini kan sama kaki kan Jadi bisa kita cari Itu 2X-10 Sama dengan 4X ditambah 2 Berarti kan 2X-2X Sama dengan 10 Berarti 12 ya Berarti Ini harusnya Kan 2X-10 Sambah dengan 4X tambah 2 2X-2X Oke, saya revisi soalnya Ini adalah Positif ya 2X plus 10 Lalu ini adalah Negatif kebalik Gitu Jadi AF-nya adalah 2X plus 10 Dan DF-nya adalah 4X-2 Makanya 2X tambah 10 Sama dengan 4X-2 Berarti 2X Ini adalah Min 2X ya Lalu 10 Pindah skoros Kan jadi ganti Berarti Min 14 Berarti X-nya adalah 7 Ini kita cari dulu nih Sini 4X-2 Sama dengan Kita cari 4 Kita cari Dengan 7 ya Min 2 Berarti 14 28 Dikurangin 2 Berarti 26 Nah disini Misalnya 26 Berarti 26 x 26 ya 26 tambah 26 Berarti DB Sama dengan 26 x 2 Yaitu 12 x 52 Jadi jawabannya adalah 52 Bener gak? Ya Betul Satu contoh Lagi Nah ini Sudut DBA DBA adalah Adalah Ini ya 9 x Tambah 2 Lalu sudut CBD 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 Adalah 2x Maka cari CBD CBD Ini ya Besar sudut CBD Berarti yang 2x-nya ya Jadi kita cari Jadi kita cari X-nya dulu 9 x Tambah 2 Tambah 2x ya Kita harusnya Sama dengan 90 Karena siku-siku Gitu Jadi 11 x Tambah 2 Sama dengan 90 Berarti 11 x Sama dengan 20 kurangi 2 Adalah 88 Jadi x-nya adalah 8 Jadi Kalau begitu Sudut CBD DBA adalah 2 x 8 Yaitu 16 Derajat Nah ini Jawabannya Benar atau Salah Benar ya 16 Oke Jadi Kalau begitu Kita bisa Semoga Adalah Persegi panjang Itu adalah Cedat genjang Yang salah Satu sudutnya Adalah Siku-siku Jadi Tadi ada Plusnya Plusnya adalah Diagonannya Sama besar Dan juga Segitiga Yang berada Pada Persegi panjang Itu adalah Sama kaki Oke Kita akan Lanjutkan Ke Part selanjutnya Part 3 Jadi This is the end Of part 2 Terima kasih Sampai jumpa selamat menikmati